Selamat datang di Boilalipro Investasi Jadi kita kali ini akan ngetrip bersama Mas Satrio Dan Mas Teddy Teknik juga naik sepeda Wah ngon ya Ted Yuk gas yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini kita dari Bandara Solo Kita mau menuju ke Denpasar Terus menuju ke Bima Jadi kalo mau pergi tuh sekarang harus validasi dulu terus negatif Check in dulu ya Ted Jadi ini tuh pake Lion terbangnya Kalo pake Lion tuh kita harus bayar Bekasi lagi buat bike boat kayak gini Kalo pake CityLink tuh bisa langganan Kalo pake Garuda itu kayaknya free Cuman ya semoga di sponsorin CityLink atau Garuda lah Biar bisa jalan-jalan GOES lagi keliling Indonesia Amin Gimana Ted? Bima lor Halo Assalamualaikum Selamat pagi lor Kali ini kita mau ke Bima bersama Mas Teddy dan Mas Satrio Lor lor Bismillah Dari Jogja Naik Lion ke Denpasar Baru ke Bima Jadi nanti transit dulu di Ngurah Rai Gak sipis-sipis lor Sampai mana Ted? Sampai Bali Cahai Belum merem udah nyampe Bali Belum tidur ya? Belum tidur Habis ini tidur ya? Habis ini tidur dulu Cahai Tunggu 2 jam nih Lanjut Bima Buh Api ya Ted? Api ini sama ya? Bali nih Bali Murah Rai Apa Ted? Kapan ini KUES di Bali kita lor Tergantung Liat Siapa yang ngajakin ya? Kalau ada yang ngajakin ya gas Ayo lah Ini kita di Bali cuma transit Lalu sini lanjut ke Bima Eh Mas Gas Mas Uh Murah Rai Ini kita transit di Murah Rai Berasa di luar negeri ya Ted Ini dari Murah Rai Kita transit lalu kita lanjut ke Bima Ya Ted? Naik pesawat baling-baling Oh iya Naik-baling banget Kita naik pesawat ini Wings Propeller ATR Apa ATR ya apa ya? Propeller Disana ada Garuda Wisnu Kencana Ini saya baru pertama Menaik model pesawat Yang kayak gini nih Ternyata ini nih Naiknya cilik banget ya Di bawah tuh Perbukitan-perbukitan Ijo semua Masya Allah Pegunungannya Mampir Alhamdulillah sudah sampai Bima Dan ternyata pesawatnya Juga bisa bawa Sepeda Oh iya tiga Alhamdulillah sampai Bima Dan ternyata pesawatnya cuma ada satu Nggak ada yang lain nih Yuk kita ngurus-ngurus dulu Alhamdulillah sampai Bima Dijemput Mas Anto dan Mas Rizal Masya Allah Terima kasih Mas Loading dulu Perjalanan dari airpot kota Bima Menuju kota Bima Menempuh jarak sekitar 13 km Udah ketemu Sapi-sapi Binggir jalan Sah ini Sah di Bima ini Beli sendal apa Mas? Sendal di pit Sendal Luat air Jauh-jauh ke Bima Belinya Talur Ngapain Bungkar sepeda ya Jadi kalau teman-teman traveling itu Wheelsetnya dilepas Yang paling penting adalah Jangan lupa ini Digembusin Biar nggak Tekanan tinggi di pesawat Nah terus ini Setangnya harus dilepas Handlebarnya Terus setupnya kayak gini Punya saya juga sama Ini roda Rodanya itu nempel sini Bikebox Terus ini sepedanya disini Nah biasanya peralatan-peralatannya Tinggal dimasukin situ aja sih Terus ditotol Wheelset satunya dibelakang Sekarang mari kita rakit-rakit dulu Rip Dimana kue Rip? Eh Mana masing bingung kue Rip Masak kue Rip? Suara Ted? Ini Satrio Mas pinter lah Teddy Kalau sepedaan Nggak kemeringetan Tapi kalau ngerakit sepeda Keringetan Halo assalamualaikum Selamat sore lor Kali ini kita lagi Nyoret-nyoret OSDB Mas Bersama mas Teddy Ini mas Satrio Dan mas Anto Kita jalan-jalan dulu Ini mau nyoret Ngompol di Rokaste Halo mas 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 Rizal Teddy Culture Mas Anto Mas Satrio Ewa Kas Museum apa mas? Museum Asim Bojo Asim Bojo Istana Raja Bima Istana Raja Bima Ini di Bima Kerajaan ini dulu mas Iya Kerajaan Tapi sekarang masih ada rajanya Sampai sekarang masih ada? Bapak rajanya Oh ini museum Asim Bojo Mau masuk? Boleh mas Satu puteran Oh ini Masuk museum Kerajaan Ini kerajaan Asim Bojo Ini di Kerajaan Asim Bojo Masih ada rajanya Di dalam sini Ini museum Asim Bojo Kerajaan Oke mari kita Masuk dulu Coba Museum Asim Bojo Asim Bojo Ini ruangan Sultan Nuruddin Kesultanan Bima Ini ruangan Sultan Abdul Hamid Oh jangan dulu Sultanan ini Assalamualaikum Ruangan apa ini? Tata Rapa Tata Rapa Mas Mas Siap Oh Ada hubungannya Iya Sama Kerajaan Matara Iya Membantu Kau leher Bima Ke Solo Solo ke Cilbot Ini terbuat dari Dalmoktar Dibuat tahun 1790 Pinggirnya Mas Dengan di atas Ya ini Tata Rapa Ini Kau khusus Ruangan pusaka Terbuat dari Mas Kalau itu Untuk pasukan Kudanya Raja Kalau Raja Kemana-mana Pakai Kuda Dulu Iya Diikat di Kepala Kudanya Di atas Itu Tiga Itu Mas Kalau Dibawanya Dari mulut Campur Dengan Kelananya Kalau ini Tata Rapa Kuis Dapatan Khusus Untuk Bumi Atau Kelarang Ini dulu Ruangan Bung Karno Iya Assalamualaikum Iya foto-fotonya Dulu Oh Iya Selamat Kesini Kesini Beliau Pak Bung Dalaman negara Kan Diambat Katakan Dari sini Tanggal 17 Agustus Tanggung 945 Dari sini Yang merah Berani Biru Setia Dan taat Kepada aturan Birunya yang Bungina Kepala 2 Itu Yang biru Yang 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 Rimpu 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 Oh Ini Kamar siapa ini Sultan Oh kamar tidur Sultan ini Pak Salaudi Lemari Itu ada sejadahnya Ini Degang Itu masih Asli Oh ini Lemarinya Kayak Lemari-lemar Puno Oh ini Sajadahnya Kalau itu Sejadahnya Itu Ruangan Ke Oh Iya Masya Allah Al-Qur'annya Karena Sultan Bimam Ini Kuat Ke Sekolah Ke Mekah Ini Ruangan Pak Sultan Uskas Mas Nah Terus Kalau Di Daerah Bima Itu Banyak Bukit-bukit Bukit 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 Tjadah Bukit Barah Ternyata Di Bima Itu Ada Kuda Dan Sapi Itu Biasa Banyak right Jadi Sebelah Kiri Itu Bukit 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 perbukitan-perbukitan terus kanan itu wis apa ya teluk atau lautnya nanti kita lihat dulu di sana woi itu di sini ada masjid yang katanya kayak di Mekah masjid-masjid di Mekah Bapak Medinah ya Masjid Apung untuk di tengah laut pinggir laut kita mampir ke Pantai Lawata Lawata Oh ini di Bima tuh kayak ada teluk apa ya teluk apa nyoret mas nyoret pantai pantai apa dari kali lawat lawata lawata Oh itu itu ya nyorite nyorite wah ini di Pantai Lawata ini pantainya tuh kayak gangkal gitu tuh teluk teluk ini kita sedang di Pantai Lawata Pantai Lawata terus ada yang mancing wuhh dapet-apet kok kerapu terus kotabimanya itu di sana sana kotabimanya sana di sini sekelilingnya kayak gini ini Pantai Lawata 1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 Terima kasih.